Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan Putra Eze di Project Review dan kali ini saya mau ngebahas 2 handphone dari Vivo sekaligus ada Vivo S1 dan Z1 Pro Kedua hape ini sama-sama dijual pada rentang 3 jutaan sama-sama nggak goib tapi ternyata menawarkan hal yang berbeda mencoba menawarkan sih sebenarnya jadi simpelnya kayak menyasar target marketnya masing-masing jadi buat kamu yang mungkin saat ini sedang ingin mempertimbangkan memiliki salah satu dari 2 handphone berikut semoga video kali ini bisa ngebantu bagi orang yang ngejadiin desain sebagai salah satu syarat dalam memilih Vivo S1 menurut saya akan lebih unggul material keduanya memang sama-sama plastik finishingnya juga ala-ala kaca namun S1 lebih kelihatan menarik berkat warna gradasinya sekali lagi ini subjektif ya menurut saya karena yakin juga ada sebagian orang yang lebih suka sama model desainnya si Z1 Pro masih soal yang terlihat Vivo S1 menurut saya juga lebih baik dibanding Z1 Pro pada bagian layar keduanya memang sama-sama menawarkan kelegan visual dengan model kamera depan notch atau punch hole resolusi juga sama-sama Full HD Plus hanya saja jenis panel yang dipakai itu berbeda Vivo Z1 Pro menggunakan IPS sedangkan S1 adalah Super AMOLED lewat video gini mungkin gak akan terlalu tampak bedanya cuma kalau lihat langsung bakal jelas sekali kalau layar dari Vivo S1 itu lebih unggul selain dari visual layar dari S1 juga sudah dilengkapi sama in-display fingerprint yang ngasih kesan lebih modern dibandingkan fingerprint sensor konvensional pada Z1 Pro kecepatan dan kemudahan unlock menurut saya sih masih dipegang sama Z1 Pro namun S1 dengan optical fingerprintnya juga gak kalah jauh dan masih sangat mudah dipakai selanjutnya untuk bagian performa nah disini sebenarnya positioning dari masing-masing produk ini udah berbeda Z1 Pro kayak ditunjuk sama Vivo sebagai kayak apa ya handphone gaming sedangkan kalau S1 itu lebih kayak kayak ya kayak handphone Vivo pada umumnya yang lebih mencoba balance dan menawarkan berbagai fitur baru pada hampir berbagai bagian hampir ya sebenarnya sih ya kalau dari pengalaman pemakaian performa dari kedua hape ini tuh mirip sekali keduanya gak ada masalah saat digunakan pada aktivitas harian kayak aplikasi sosmed, browsing, chatting, maupun main game akan tetapi apalah artinya Z1 Pro kayak ditunjuk sebagai handphone gaming kalau gak menawarkan sesuatu yang lebih ya kan? dari segi fitur sebenarnya Vivo gak pelit karena tetap memberikan multi turbo pada kedua perangkatnya lengkap sama ultra game mode untuk macam-macam pengaturan yang akan ngebantu selama sesi bermain menu latihan yang unik juga ada di kedua hape jadi soal fitur pendukung baik S1 maupun Z1 Pro itu sama baiknya akan tetapi kalau udah ngomongin soal kapabilitas barulah Z1 Pro lebih unggul bukannya S1 gak oke karena saat saya pakai untuk main PUBG ya lancar-lancar aja dan gak ada kendala cuma kalau masuk lebih lanjut pada pilihan opsi tingkat grafis Z1 Pro menawarkan opsi yang lebih banyak seperti hadirnya frame rate ultra pada setting grafis smooth dan balance gak sampai ekstrim sih tapi tetap aja lebih baik karena S1 hanya mentok pada frame rate high saja pada berbagai opsi grafis gitu aja sih bedanya jadi kalau mau mendapatkan setting yang lebih tinggi mungkin akan lebih cocok ke Z1 Pro namun kalau gak masalah sama yang sedang-sedang saja maka memilih S1 harusnya sih gak akan jadi masalah abis soal performa pemakaian baterai ternyata adalah salah satu bagian yang layak di highlight dari kedua produk ini kapasitas yang ditawarkan memang menarik sekali dan ternyata bagusnya bukan gimmick belakang karena daya tahannya yang luar biasa keduanya juga dilengkapi sama fitur fast charging-nya Vivo yaitu dual engine fast charging bukan yang paling cepat sih saya harus akui karena butuh waktu sekitar masih 2 jam lebih akan tetapi tentu saja itu lebih baik daripada gak ada sama sekali sekarang sebelum masuk ke kamera sedikit aja saya mau ngebahas soal software khususnya tampilan antarmuka hadir pakai versi Funtouch OS terbaru Vivo melakukan sedikit penyegaran pada beberapa aspek tampilan masih bukan favorit saya dan berharap banget Vivo mau keluar dari template-nya yang kayak gini tapi ya sementara oke lah Vivo juga gak mau kalah kayaknya sama merk-merk lain karena menawarkan opsi dark mode bagi yang ingin latar berwarna gelap agak terlalu maksa sih sebenarnya pengaplikasiannya karena aplikasi Instagram pun juga ikutan gelap tapi buat yang emang suka tentu ini gak masalah dan bakalan oke-oke aja nah sekarang baru nih ke bagian kamera untuk konfigurasi baik Z1 Pro dan S1 kompak pakai 3 kamera di belakang dan 1 di depan identik lah setting serta mode foto ini sediakan juga serupa namun kalau udah bicara hasil baru nih beda gak perlu saya jelasin panjang lebar dan cukup lihat aja hasilnya berikut ini selamat menikmati sekarang langsung lanjut ke video Z1 Pro menurut saya sih menang dibandingkan S1 hadir dengan bawa opsi perekaman 4K dan juga AIS pada setting 1080p menurut saya udah cukup membuat handphone ini lebih unggul dibanding saudaranya oke jadi ini sedikit ngetas aja kamera depannya Vivo Z1 Pro dan S1 kondisi siang hari ngambil video resursinya sama di Full HD 1080p jadi langsung kamu bisa lihat gimana kualitas dari kedua handphone ini saat merekam video dan dipakai jalan audio juga bisa kedengeran jadi silahkan langsung dinilai aja sendiri jadi gimana kalau dari pembahasan tadi kamu lebih condong kemana ke Z1 Pro atau ke S1 kalau dari pendapat saya pribadi dengan perbedaan yang ditawarkan dari kedua perangkat ini saya akan masih lebih condong ke Z1 Pro satu harganya lebih menarik performanya juga punya kapabilitas yang lebih tinggi pada main game baterai juga lebih besar dan dari segi video juga menawarkan yang lebih baik dibandingkan S1 akan tetapi hape ini juga bukan berarti tanpa celak karena kalau dilihat desainnya seperti yang bisa dilihat biasa aja terus fingerprintnya juga belum under display masih yang konvensional dan dari segi kualitas visual panel yang dipakai juga masih kalah dibandingkan Vivo S1 jadi kalau kebutuhan kamu lebih condong ke arah multimedia yang intensif kayak main game maka Z1 Pro sudah jelas lebih cocok sedangkan kalau kamu gak terlalu segitunya untuk main game dan lebih mencari kayak desain yang baik dan juga fitur mutakhir kayak ada in display fingerprint maka Vivo S1 adalah pilihan yang lebih tepat gitu aja sih jadi yang mungkin bisa saya sampaikan dari sedikit pengalaman menggunakan kedua handphone Vivo yang sama-sama dijual pada angka 3 jutaan ini bagi kamu yang berminat untuk membeli keduanya sekali lagi gak goyep dan bisa langsung kamu beli dan cek pada link yang ada pada kolom deskripsi di bawah Putri Raza pamit terima kasih banyak menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa have a nice day sub indo by broth3rmax